Sejumlah masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ternyata masih belum mendapat informasi pasti berkaitan kapan akan dilaksanakan proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan tol getaci namun belakangan sudah banyak maklar tanah yang melakukan penawaran terhadap tanah warga bahkan beberapa diantaranya merupakan oknum dari aparatur rintah desa Beskitlah berulang kali digaungkan oleh pemerintah baik provinsi maupun Pemkap Tasikmalaya namun nyatanya warga Kabupaten Tasikmalaya sendiri belum mendapatkan informasi yang jelas kapan pembebasan lahan untuk pembangunan tol getaci akan dilaksanakan Salah seorang tokoh masyarakat Pusparaja Cigalonta Entoh Tohayat mengatakan hingga kini dirinya belum mendapatkan informasi pasti dari pemerintah terkait kapan pembebasan lahan untuk tol getaci akan dilakukan Meski demikian menurut Entoh pada beberapa waktu lalu sempat ada beberapa petugas dari pemerintah yang datang untuk mengukur tanah miliknya lantaran disebut-sebut akan terdampak proyek pembangunan tol Kendati lahannya sudah dipatok namun hingga saat ini dirinya belum mendengar lagi kabar mengenai proyek pembangunan tol tersebut ini saya belum mendengar ada pembebasan lahan yang di apa namanya yang dilanjutkan oleh pemerintah karena memang waktu dulu waktu dengar-dengar ada program mau bikin jalan tol pemerintahan di daerah itu mengatakan bahwa jangan dulu mengeluarkan tanah sebelum ada anjuran dari pemerintah tapi pakbanya hari ini setahu saya sudah banyak orang-orang yang mengeluarkan atau menjual tanah kepada bakul-bakul tanah atau mekelat-mekelat tanah itu yang saya tahu belum ada sosialisasi pernah dulu ada sosialisasi dari pemerintahan desa yaitu mengatakan bahwa jangan tergesa-gesa menjual tanah karena nanti akan di apa namanya istilahnya ada di komando dari pemerintah gitu katanya tapi faktanya sekarang ya seperti itu sudah banyak orang-orang yang menjual tidak tahu harganya berapa tidak ada semacam standarisasi yang resmi mungkin karena biasa orang menjual itu kepada yang namanya mekelat-mekelat dan kaki tangan-kaki tangan makelar itu tidak jarang juga adalah aparat desa entoh menambahkan dirinya juga sempat kedatangan sejumlah orang yang berpesan agar jangan terburu-buru menjual tanahnya bahkan dirinya mendengar ada beberapa warga yang telah mendapatkan tawaran untuk menjual tanahnya kepada para makelar bahkan menurutnya ada sejumlah orang yang mengatasnamakan aparat pemerintah desa dan keluarga bersama para makelar tanah tersebut Pajar Rivaldi, Radar TV melaporkan